Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Anda, saya Emral dan di kesempatan kali ini, di video kali ini, sesuai judul video, kita akan bereksperimen untuk mengetahui apakah jenis bahan bakar Pertalite dan juga Pertamak itu memiliki efek atau dampak kepada performa kendaraan kita. Oke, jadi langsung saja, tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke inti videonya. Oke, sekarang aku lagi berada di kota Jakarta, dan ini lagi ada di depan pembencin ini ya, pembencin Pertamina. Sini aku akan memakai kendaraan, ini teman-teman, ini Suzuki XL7 Avogate Limited, jadi di update yang saat ini itu kan, jenis kendaraannya itu berbeda-beda teman-teman, termasuk jenis mesinnya dan juga bantamakarnya. Jadi, kalau mobil tersebut memiliki mesin petrol, atau memiliki mesin bensin, mobil itu juga harus isi bahan bakar sesuai jenis mesinnya, termasuk juga kendaraan yang bermesin diesel. Kita harus mengisi mobil tersebut dengan bahan bakar solar atau dexnya. Nah, disini karena kendaraan ini, itu dia fuel type-nya atau jenis bahan bakarnya itu bisa diisi dengan Pertalite, Pertamax, VW Super Road 92, dan juga V Power Road 95. Nah, tapi untuk fokus kita di video kali ini, kita akan tes apakah bahan bakar Pertalite dan Pertamax itu juga memiliki perbedaan untuk performa mobil. Karena, seperti yang kita tahu, disini harga Pertalite per liternya itu Rp10.000, sementara untuk Pertamax, oke, kita Pertamax disini ya, Pertamax itu untuk Pertamaxnya Rp13.300. Oke, nah, untuk kali ini kita tes Pertalite dulu ya, kita isi, kita isinya nggak sampai penuh, karena nanti kita akan coba gantian dengan Pertamax, ya, teman-teman. Kita udah mengisi mobil ini, tapi kita isinya nggak sampai penuh ya, kita cuma isi 4 liter aja, karena nanti kita akan gantian dengan Pertamaxnya, mungkin nggak hari ini, mungkin besok ya, karena untuk menghabiskan bahan bakar, termasuk cukup lama, karena mobil ini bisa dibilang hirit. Oke, kita langsung aja masuk ke tes akselerasi 0-100 nya, untuk menggunakan bahan bakar jenis Pertalite terlebih dahulu. Oke, teman-teman, setelah kita melakukan tes pengetesan akselerasi ya, dari 0-100 menggunakan bahan bakar jenis Pertalite yang harganya Rp10.000, sekarang kita akan melanjutkan untuk mengisi bahan bakar menggunakan bahan bakar jenis Pertamax, di harga Rp13.900. Sementara, apakah ini benar Rp13.900, kita lihat, oh, ternyata tulisannya yang di planks ini salah ya, ternyata, nyatanya disini harganya tertarap Rp13.300 per liter, yang dimana untuk video ini ya, saat ini direkam, itu harganya benar-benar segitu, teman-teman saya, barusan ngecek ke pembensin aslinya, di dunia nyatanya, ternyata benar-benar harganya mirip lah, Rp13.300 untuk Pertamax. Sementara untuk jenis bahan bakar Pertalite itu harganya Rp10.000, oke, jadi langsung saja kita isi ya, sebenarnya ini ada tinggal dikit tapi nggak apa-apa, anggap aja udah habis lah, karena juga sepertinya nggak begitu banyak efeknya sih, oke, kita langsung aja untuk isi, disini kita isinya nggak sampai penuh karena ya gitu lah, oke, kita isi 10% ya, 5 liter, kelihatan 1, yaudahlah, nggak apa-apa. Sekarang kita lanjutkan untuk tes akselerasi dari 0 ke 100 menggunakan ban bakar jenis Pertamax, let's go. Oke lah teman-teman, sekarang kita langsung aja ya, tes akselerasi dari 0 ke 100 menggunakan ban bakar jenis Pertamax. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, bahan bakar jenis Pertalite dan juga Pertamax itu kurang. Lebih efeknya itu nggak ada bedanya ya, alias sama-sama aja tes akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Nah, tetapi jika kalian itu punya pengalaman sendiri, misalnya menggunakan mobil lain ada berbedaannya, silakan tulis di kolom komentar di bawah teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video yang lebih baik. Terima kasih telah menonton.